Oke, jadi disini saya sedang mencoba untuk unboxing sedikit atas untuk R15 V3 untuk orang bisa menyebut V3 Saya dapat barang ini dari Aliexpress untuk negara asalnya Singapura karena memang kebenaran di Indonesia ini belum ada Karena ini saya dapatkan ini ada di Singapura Nanti saya kasih link di description kalau kalian memang tertarik untuk membelinya Oke, saya memilih warna gold sesuai dengan tema kokpit saya nantinya di V3 Nah, disini ada dua baud ini untuk adjuster jadi kalau kalian pakai stang jakit aslinya itu kalian bisa adjust sudut dari stang kalian kalau pakai aslinya ke atas bawaan itu nggak bisa tapi kalau pakai ini bisa cuma saya kebetulan udah nggak pakai stang asli jadi saya nggak bisa pakai baud ini untuk build quality-nya ini memang terlihat yang dari Singapura ini dia CNC-nya itu lebih bagus dia lebih halus pengerjanya beda dengan stang jepit saya yang pasang dia lebih kasar oke, ini kalian membutuhkan sebuah eh baud bintang tok biasanya itu disebutnya T30 tapi ini yang spesial yang ada hmm apa itu namanya jadi dia ada lubangnya di tengahnya itu karena dia emang kita ini akan membuka eh kunci master kunci dari sepeda motor makanya itu agak lebih sulit untuk membukanya kita membutuhkan T30 dengan yang ada security holenya nah seperti kalian lihat disini kalian butuh eh T30 untuk dua baud setelah itu setelah itu kita buka bau kom setir dengan menggunakan ee range nomor 17 17mm dan dibuka dengan kunci L untuk eh kalau kalau misalnya ini ukurannya nomor 5mm kalau yang ini pakai kunci L biasa tidak usah yang ada security oke setelah itu kalian bisa buka segitiga atasnya yang asli kita pasang segitiga atas yang aftermarketnya semudah itu selesai semua tinggal diulang dari awal sampai akhir pasang lagi master rem jangan lupa jangan lupa ada dua baud pengancang juga kemudian dipasang baud kom setirnya ini kom setir baud kom setirnya kita pasang lagi kemudian kita kencangkan juga dua baud biasa memakai kunci L nomor 5mm nah ini kira-kira tampilan akhirnya ya cukup lumayan memang perbedaan kualitas dari finishingnya itu lebih bagus ketimbang buatan lokal kayaknya buatan lokal harus memperbaiki lagi finishing dari CNC nya dia sangat halus terima kasih 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 terima kasih